Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh High Grid 1 SD Budi Mulia 2 Jumpa lagi dengan miskin dalam pelajaran musik Nah kali ini kita belajar mengenal bermacam alat musik tradisional Indonesia Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia itu kaya dengan budayanya Alat musiknya, lagu-lagunya dan semuanya Nah anak-anak miskin akan mengenalkan alat musik yang dimainkan Dari bermacam cara memainkannya dan bermacam daerahnya Anak-anak pada dasarnya alat musik itu dimainkan dengan cara Dipukul, ditirup, dipetik, digesek dan ada juga yang diteka Kali ini miskin akan mengenalkan beberapa saja Nah anak-anak sekarang dari Sumatera Barat ada talempong Talempong itu berfungsi untuk mengiringi nyanyi-nyanyian Meniringi tarian dan fungsinya juga sebagai acara adat Kemudian ada juga alat musik tiup, saluang, bansi, ditiup Terbuat dari bambu, ada yang juga dari batang padi Dan kemudian juga ada rebab yang dimainkan dengan cara digesek Ada juga angklub yang berasal dari Jawa Barat Nah pasti kalian sudah memainkannya Terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan Kemudian ada sarun yang dimainkan dengan cara dipukul Kemudian ada gambang juga dari Jawa Tengah Dan kita pindah pulau Ada sasando yang dimainkan dengan cara dipetik Nah ini alat musiknya unik sekali Hanya ada di Indonesia Kemudian ada sampe dari Kalimantan Timur Nah anak-anak, ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul Itu berasal dari Irian Jaya dan juga terdapat di Maluku Itu adalah alat musik tifa Oke anak-anak Kali ini misi cukup kan Apresiasi musiknya Permacam alat musik yang ada di Indonesia Lain waktu kita sambung kembali Nah tugas kalian adalah Mewarnai bermacam alat musik Berdasarkan cara memainkannya Nah coba lihat ada di Google Classroom Dan jangan lupa tulis di worksheetnya kalian Nama dan kelasnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax